Baik, terima kasih kenakan wartawan, saya bertemu Pak Prabowo, singkat sekali, mungkin gak sampai 3 menit ya, jadi, karena memang sudah kenal sangat lama kepada beliau ya, jadi beliau mengatakan, Pak Israel, kita gak ngomong panjang-panjang lagi, kita sudah kenal sejak puluhan tahun yang lalu, ya Pak, saya bilang, jadi, terima kasih kesediaan Pak Israel untuk membantu saya, dia bilang, ya insya Allah Pak, saya akan membantu Pak Prabowo, Jadi, bidang yang beliau tugaskan itu adalah bidang saya sendiri sebenarnya, terkait di bidang hukum dan hak asasi manusia, jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, Tapi juga ada Kementerian lain, lembaga-lembaga lain, yang internal pemerintah, ya, demigrasi yang juga akan keluar dari, kemudian Hukum dan HAM, dan kemudian, lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari, di bawah koordinasi dari Kementerian Hukum dan HAM, Dan juga kita tahu bahwa, yang terkait dengan penegakan hukum itu akan dikoordinasikan bersama-sama, sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah, seperti misalnya juga kejaksaan, kepolisian, KPK 23, karena KPK adalah lembaga yang independen berada di luar pemerintah Berarti Pak Yusufnya tetap dibilang hukum dan HAM, ya Pak? Ya Menteri Hukum dan HAM berada di apa? Bukan, Menko Menko, berarti ini menko baru ya? Ya, jadi Menko Polhukam yang selama ini ada, itu di pecah dua, ada Menko Politik dan Keamanan, dan satu lagi adalah Menko Hukum dan HAM